Oke, ya selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dalam program Happy Parenting. Kita malam ini sesinya dengan Ibu Krishna Dewi Maharti. Ibu Krishna Dewi ini punya jam terbang dalam hal konseling luar biasa. Jadi sudah melayani sebagai konselor di berbagai lembaga, seperti fokus pada keluarga, lalu First Family Indonesia yang ada cabang dari First Family Internasional, dan berbagai lembaga lainnya seperti dalam biodata yang disampaikan. Jadi langsung saja saya sarankan Ibu Krishna Dewi untuk menyampaikan aderinya. Silahkan Ibu Krishna. Baik, terima kasih Pak Jarod buat kesempatan malam ini ya Bapak Ibu juga semuanya. Kita boleh kembali belajar. Ini pertemuan yang ketiga kalinya, kalau dengan saya yang pertama kalinya. Karena memang kita kan setiap Rabu, Kamis, dan Jumat. Pastinya senang sekali bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa saya konselor yang cukup lama, 20 tahun lebih. Dan saat ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tadinya di Focus on the Family, juga di Family First Indonesia. Dan hari ini kita mau belajar tentang relationship sekaligus relationship gitu ya. Relationship dan relationship gitu ya. Saya sendiri sudah berkeluarga. Nanti ada beberapa foto keluarga bersama anak-anak. Saya dengan suami juga gitu ya. Kemudian bagaimana kadang-kadang kita berbeda pendapat. Kadang-kadang juga konflik. Juga ada beberapa nanti kasus-kasus yang memang saya tangani. Yang menunjukkan relasi orang tua dan anak yang relationship, yang rusak, yang sakit. Bagaimana nanti kita belajar untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena memang itu tujuannya. Ada perubahan dalam diri kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ini sudah lumayan banyak nih ya Bapak Ibu yang bergabung. Ada Ibu Fani, ada Ibu Enawati, ada Ibu Yesi, Ibu Leni, Ibu Veronika, Ibu Liz Niawati. Jadi ada Bapak-Bapak ya. Ada Bapak Timotius, ada Pak David, ada Pak Lili gitu ya. Selamat malam soalnya. Sekali lagi, kalau mau on camp juga boleh. Kalau enggak juga boleh gitu ya. Nanti saya dibantu anak saya, Chris Dandy. Jadi nanti kalau mau secara langsung bertanya, bisa melalui chatnya di Chris Dandy. Karena dia yang bantu anak saya untuk share screen maupun nanti membacakan pertanyaan-pertanyaan. Karena Pak Jarod juga ada pelayanan, ada kesibukan malam hari ini. Baik. Bapak Ibu, kita akan melihat materinya gitu ya. Hari ini, ya ini udah ada yang membuka kameranya ya Pak ya. Selamat malam gitu ya. Jadi kita belajar relationship dan juga relationship gitu ya. Bapak Ibu, saya boleh bertanya dulu enggak? Kalau boleh bertanya mungkin bisa set ya Bapak Ibu, saya menjawab sebetulnya menurut Bapak Ibu sendiri. Anak itu siapa sih? Menurut Bapak Ibu, siapa sih anak itu? Mbak, mungkin bisa di-set satu sama lainnya. Saya boleh melihat. Setnya boleh. Ada yang mau menjawab. Apa atau siapakah anak itu? Titipan Tuhan. Ibu Emilia, Ibu Leni titipan Tuhan. Sama juga ya jawabannya. Anak itu titipan Tuhan. Itu menurut Ibu Leni, menurut Ibu Emilia. Ada lagi yang lain mungkin? Siapakah anak itu? Nanti kemudian saya mau akan bertanya, siapakah orang tua itu? Supaya kita punya pemahaman, oh anak itu seperti ini. Oh orang tua itu seperti ini. Siapakah anak itu? Anak pernah di tangan pahlawan. Oh anak panah di tangan pahlawan. Pak Deddy Widjaya. Waduh, luar biasa ya. Anak itu anak panah di tangan pahlawan. Yang harus anugerah Tuhan. Ibu Siana, terima kasih. Yang harus dilesatkan pada sasaran yang tepat. Kita ini yang melepaskan busur anak panah itu. Itu ya Pak Deddy ya. Oke, luar biasa. Jadi semua jawaban pastinya benar. Semua jawaban pastinya benar. Anak itu anugerah Tuhan. Anak itu titipan Tuhan. Anak itu anak panah. Yang memang di tangan kita pahlawan. Kalau kita mau melesatkan busur anak panah itu, posisi, badan kita nggak boleh bungku, kepala kita nggak boleh meleng. Tapi harus tegak, kemudian tepat pada sasaran. Artinya koordinasi seluruh tubuh kita ini harus sungguh-sungguh. Makanya dalam mendidik anak juga, kita nggak bisa sembarangan. Harus benar-benar siap. Pikiran kita, emosi kita, jiwa kita, rohani kita, fisik kita harus hadir. Artinya keseluruhan hidup kita ini, tentunya kita nggak bisa main-main setengah-setengah. Di dalam mendidik anak kita. Kalau orang tua itu siapa? Nanti kan anak itu anugerah Tuhan. Anak itu anak panah. Kita pahlawannya. Pahlawan itu, waduh, rela sampai mati. Yang memberikan dirinya. Tapi kalau sekarang orang tua siapa? Orang tua adalah apa? Coba, Bapak, Ibu. Coba boleh cek. Satu, dua, tiga orang. Tadi banyak tuh ada Ibu Leni, Ibu Veronika, Ibu Rini. Role model bagi anak. Pengelola. Wah, Bu Leni role model, Ibu Sianep, pengelola. Pengelola. Orang tua itu pengelola. Orang tua itu role model. Teladan buat anak. Definisinya memang macam-macam orang tua. Itu betul. Tetapi sebetulnya orang tua juga adalah pripo, penanggung jawab. Bapak Robinson itu ya. Bapak Robinson, penanggung jawab orang tua itu. Jadi orang tua itu adalah pribadi yang diberi kemenangan. Ada pengelola. Orang yang dipercaya Tuhan. Betul. Untuk menjaga Ibu Emilia. Dan Ibu Leni juga betul. Mentor. Membimbing. Membimbing. Merawat. Mengelola. Kita harus bertanggung jawab. Itu semua ada di atribut yang namanya orang tua. Orang tua itu pribadi yang memang diajak kerjasama oleh yang menciptakan anak. Yang menciptakan anak siapa Bapak Ibu? Yang menciptakan anak. Kita kan nggak bisa menciptakan anak. Kita menciptakan kue bisa. Tapi yang menciptakan anak itu adalah Tuhan. Jadi kita itu orang yang diberi kepercayaan untuk tadi, betul Pak Ibu, mengelola, untuk merawat, untuk bertanggung jawab, untuk menjadi mentor yang membimbing anak-anak kita. Dan itu adalah ajakan Tuhan. Kita dititipin. Dititipin kan suatu saat akan diminta pertanggung jawabannya. Bukan tidak dititipin kemudian ditinggal. Nggak urusan. Kan bukan gitu. Tetapi kita dititipin oleh Tuhan, suatu saat kamu apain? Ajah anakku. Anakmu yang selama ini aku dititipin ke kamu. Kamu apain aja? Suatu saat kita akan ditanya pertanggung jawabannya seperti itu. Makanya kita diajak untuk bekerjasama dengan Tuhan. Untuk melanjutkan tujuannya Tuhan dalam mendidik anak-anak kita. Dan kalau tujuan Tuhan itu pasti baik. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang nakal, yang tidak baik, yang memberontak, itu kita juga perlu instropeksi. Kenapa? Seperti ini. Karena kalau berbicara masalah relationship, itu adalah hubungan pribadi. Hubungan antar pribadi. Next berikutnya. Kalau hubungan antar pribadi dalam konteks kita saat ini adalah hubungan antara orang tua dan anak. Dalam konteks parenting, program Happy Parenting ini, relationship adalah hubungan kita orang tua dan anak. Bagaimana hubungan kita selama ini? Karena secara teori, dikatakan kalau hubungan kita ini baik, relasi kita ini baik, secara emosi cekat, secara hati, secara pikiran, kita memiliki sebuah keintiman, maka anak-anak akan mudah juga menerima masukan kita. Tadi Pak Lilik masih buka on camp gitu sama anaknya masih kecil ya. Masih lucu, kecil, digendong. Ketika bonding, ikatan hati, kedekatan emosi itu dari kecil terbangun dengan baik, kita hadir buat anak-anak kita. Kita sungguh-sungguh mencoba untuk terlibat dalam kehidupan anak-anak kita. Entah bermain, entah belajar, entah hal-hal yang dalam pertumbuhan motoriknya gitu ya. Entah ketika nanti dia main sepeda, ataupun main layangan, main bola, masak-masakan, kalau perempuan kita juga ada, itu nanti lebih mudah ketika kita memberikan nasihat untuk dia mengikutinya. Tetapi kalau kita nggak pernah hadir, nggak punya relasi yang dekat, waduh, waduh ini susah gitu ya, susah sekali. Kemarin ada anak yang benci kepada mamahnya. Benci sekali pada mamahnya. Karena mamahnya ini, menurut dia, mamah itu, haduh, mintanya saya harus berdoa, 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 padahal mamah sendiri sepatnya ngomel, ngomel. Sampai pagi-pagi kita diminta berdoa bareng-bareng, tumbahnya. Ternyata saya mau ke teman-teman Gajah nggak boleh. Kemudian dia mengatakan ke mamahnya, mam, Tuhan juga tahu, Allah juga tahu, saya mau kencing dulu. Jadi anak ini kemudian jadi benci ke mamahnya. Karena dia memang seorang yang apa-apa, susah berdoa, rohani sekali, tetapi kelakuan ngomel terus. Kemudian marah-marah terus. Kalau marah bisa ngeberak meja mencaci mati. Itu baru satu kasus. Ada kasus lagi anak kelas 2 SD ini, Bapak-Ibu, yang masih punya anak-anak kecil di bangku sekolah dasar. Ada anak yang masih kelas 2 SD. Dua bulan yang lalu datang ke rumah saya untuk konsultasi. Bapak-Ibunya datang, kemudian Bapak-Ibunya saya suruh untuk ke ruangan sebelah, biarkan anak sendiri yang bicara ke saya. Anak ini kan dipanggil oleh pihak sekolah melulu ibunya. Karena suka memukul temannya. Karena suka untuk menumpahkan minuman temannya, sengaja untuk membuang makanan temannya. Ketika ditanya, setelah basa-basi, kamu cakep ya, kamu apa, hobi mainnya, pinter apa, kamu bisanya apa teman-teman kamu siapa. Ketika kemudian ditanya, eh benar ya, kemarin mumpul teman. Katanya begitu. Jawabannya apa, Bapak-Ibu? Ya iyalah, bagaimana enggak. Karena aku di rumah itu dimarahi mamahku. Aku dipukul sebelum ke sekolah. Kalau aku membalas pukulan ke mamah, tambah aku hancur. Pasti, pasti semakin akan dihajar saya. Makanya saya cuma diem menahan terus, tetapi saya lampiaskan ketika di sekolah. Ketika di sekolah, ada temanku yang lari, kemudian menyinggol badanku, buat timpuk. Kemudian ada teman yang sepertinya mentawain saya, gue rebut makanan minumannya, gue tumpahin. Gue lempar. Karena aku di rumah enggak bisa marah. Kalau di rumah marah, semakin aku dihajar. Dan saya marahnya, makanya di sekolah. Relasi yang tidak baik antara orang tua dan anak, imbasnya luar biasa untuk perkembangan mental emosi anak. Dalam diri anak-anak, termasuk kita manusia, kita ini kan orang tua dan anak kan sebetulnya makhluk beremosi, Bapak-Ibu. Tinggal emosinya itu, mau emosi yang negatif, atau emosi yang positif, yang kita tonjolkan. Kalau di dalam diri kita, ini kan ada sebuah hati, budang raksasa lah, tempat untuk menyimpan perbandaraan yang baik dan yang buruk. Kalau sejak kecil dilimpahi anak-anak dengan emosi-emosi yang negatif, kamu gitu aja kan enggak bisa, gitu aja kok, mesti minta bantuan, itu kan masalah kecil. Lalu diketil-ketilkan. Kamu kok gendut, hitam nanti siapa yang mau, ada anak yang perlu, gara-gara diomongi mamanya, gendut, hitam siapa yang mau. Anak pria kemarin, pas SMA kelas 1, benci ke ayahnya karena selalu, saya selalu diremehin. Dibilang gitu aja kakak bisa, kamu bisanya apa, gitu aja, masalah sepele kamu enggak bisa kerjain. Jadi kemudian dia enggak mau sekolah. Karena bagi dia saya bodoh, apa-apa enggak bisa. Apa-apa enggak bisa. Nah ini masalah relasi. Sepertinya sepele, tetapi jangan lupa, apa yang sudah kita lontarkan, termasuk kita orang tua, enggak bisa dikali kembali. Salah satu hal yang sudah dilepaskan, termasuk kata-kata kita itu, tidak bisa kemudian, eh sorry ya nak, didelit. Maafin mama ya, enggak usah diinget-inget kata-kata mama kemarin, enggak bisa. Itu akan bisa tersimpan di memori, dan kemudian mengganggu perkembangan jiwanya. Kalau hati kita, emosi kita itu dipenuhi emosi yang negatif. Ini anak-anak dalam bahan relasinya nih, melawan orang tua, bisa memberontak, berontak, kadang, kayak Pinocchio itu apa ya, bohong, hidupnya memanjang, atau anak-anak yang hanya sekedar fashionable, atau anak-anak yang merokok, main gadget, nilainya buruk, banyakan yang salah. Ini kan gambaran anak-anak, jaman nol. Gambaran anak-anak saat ini, yang memang tentu harus kita hadapi, dengan berjiwa besar. Kalau kita menanamkan emosi-emosi yang negatif, emosi negatif itu, kacimaki, amarah, kebencian, itu menjadikan, anak menjadi juga emosional, menjadi liar. Kasus yang viral sekarang kan ada, yang sudah tidak rahasia lagi ya. Kasus anak pejabat, Mario Dandy, anak saya namanya juga Dandy, tapi ini berbeda. kemudian menginjak-injak, akhirnya tempatnya di penjara. Bapaknya pun begitu. Belum lagi kemarin yang, siapa itu? Tanya Ahruddin Mangsong, atau siapa. Itu kan gak usah, viral sekali. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin emosi negatif yang ditanamkan, atau mungkin tidak pernah hadir dalam kehidupan anak, tidak pernah berrelasi, nilai-nilai etika, moralitas, agama, tidak pernah dimasukkan ke dalam diri anak, pikirannya mungkin lah sebagai orang tua tak penuhi kebutuhannya. Gak kekurangan, mau minta apa saja, saya bisa memberikan. Sekolah yang tinggi, kemudian mau mobil, mau pemewahan apapun. Ini orang tua yang sekedar hanya berstatus orang tua, tapi gak sungguh-sungguh hadir. Orang tua yang hadir harusnya mengembangkan emosi yang positif. Sehingga anak-anak tidak ada dalam gambar seperti ini. Tidak membantah, tidak kemudian berbohong. Emosi yang positif itu ya kasih, dicintai, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kita gak boleh seenaknya, marah, kita harus memeluk, karena kebutuhan cinta utama anak itu memang diterima. Dicintai. Biarkan aktualisasi diri. Kita memiliki waktu kepada anak kita untuk terus bersama-sama berapa lama sih? Bapak Ibu? Coba. Boleh di-check. Dijawab. Berapa lama kita punya waktu mendampingi anak kita yang full? Putrinya Pak Jarod dari belasan tahun sudah keluar negeri. Gak bisa benar-benar full. Anak saya yang pertama Dandi ini sudah kuliah di Bandung ya. Aduh, dia 12 tahun Ibu Emilia. Kalau nanti SMP-nya mau keluar kota ya, Bu, kan berarti cuma 12 tahun. Kalau SMP-nya keluar kota berarti cuma sekitar 15 tahun. Anak saya dua-duanya kuliah di Bandung, yang kecil di Pajajaran, yang gede kemarin juga di Bandung di Parahyangan. Aduh, ketika ditinggalkan rasanya rumah ini kosong, hati ini sepi. Kadang-kadang kalau lihat makanan kesukaan anak saya yang pertama Dandi itu ayam. Misalnya ada saudara ngasih ayam pingkung. Aduh, ini kalau ada anak saya bisa dimakan lahap. Ini sekarang gak ada. Ada kedekatan emosi yang dekat. Kadang kalau libur sedikit aja, aku pulang ya, ma pulang ya. Karena ada kangen dengan rumah. kangen dengan suasana yang enjoy, yang penuh sukacita. Makanya emosi positif itu salah satunya memang cinta kasih, kemudian kelembutan, sukacita itu senyuman ya, bahagia. Bapak-Ibu, ini gak kelihatan tapi saya mau kita semua tersenyum ya, walaupun tutup kamera itu. Supaya kita belajar memahami senyuman itu bagian dari daya tarik. daya tarik untuk kita membangun relasi dengan anak kita. Nah ini, pakai seni untuk berrelasi yang baik dengan anak kita, ayo pakai seni. Jadi tadi saya tersenyumkan Bapak-Ibu, senyum itu gak mengeluarkan biaya, gak makan waktu banyak, tetapi dampaknya luar biasa. Karena dengan senyuman kita itu merasa ingin berhubungan lebih dekat. Saya sebagai orang tua ingin mengerti kamu lebih dalam lagi. Kamu udah ada yang naksir belum sih? Sudah ada yang kamu coba jatuh cinta apa belum? Misalnya anak-anak kita remaja yang SMP, SMA, kadang-kadang mereka juga naturnya, dorongan alaminya sudah pengen ditintai, pengen naksir, rawan jenis, tertarikan, karena mereka sedang masa-masa nanti saya jelaskan di dalam masa transisi perubahan-perubahan dalam dirinya sosial, seksual, kognitifnya, emosinya, nanti di sesi yang lain saya akan jelaskan. Jadi kalau orang tua tersenyum, itu berarti mau membangun relasi yang baik. saya mau mengerima kamu nak, siapa yang menjadi kekurangan maupun keuritian kamu, itu baru senyum. Kemudian empati. Apa empati itu? Bagi seorang konselor, saya belajar senantiasa berempati. Seandainya anak saya itu saya, seandainya saya itu dia. Anak-anak kan belum pernah menjadi orang tua. Tapi setiap kita orang tua pasti pernah menjadi anak. betul, betul. Jadi menikahkan, anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Tapi kita ini sudah pernah. Kita kan tidak lahir kemudian tua seperti ini. Saya sudah 50 tahun, anak saya 25 tahun. Kami menikah sudah 27 tahun. Artinya apa Bapak-Ibu? Kalau kita berempati, itu jangan berbikir hanya dengan pola orang tua. Kamu mesti belajar. itu kan maunya orang tua. Semua begitu. Kamu mesti rajin. Kamu mesti sukses. Cuma banyak menuntut saja tanpa kita mencoba ada kesulitan apa, anak. Apa yang mesti mama bantu? Itu namanya berempati. Mama mesti bagaimana ketika anak murung, ketika anak sedang ada problem, ketika anak sedang uring-uringan dengan dirinya, eh ada apa? Apa yang sama mama bantu? Ceritain. Itu namanya kita berempati. Kemudian, kamu pasti seneng-senengnya main game ya? Yaudah, nggak apa-apa. Main dulu ya, setengah jam misalnya. Tapi abis itu mama pengen bicara. Itu bagian kita berempati. Tidak kemudian banyak menuntut. Nanti pola asus juga akan kita singgung. Pola asus yang tidak baik adalah terlalu banyak menuntut. Ini bisa merusak relasi. Melukai hati anak. Negosiable. Itu bagian untuk membangun relasi yang baik. Negosiable itu hati yang lentur, yang luas. Jangan kaku jadi orang tua. Mama, aku nggak mau belajar sekarang nanti deh. Nanti jam 10 deh. Perutku sakit misalnya. Atau nanti subuh aja deh, beneran deh, aku udah mantap banget. nanti Mama bangunin ya, beneran ya, subuh ya. Mau jam berapa? Jam 4 atau jam 3? Ya Mama, please ya Mama, aku udah nggak bisa. Jadi kita menjadi orang yang lentur. Bukan memandangkan, bukan. Tapi kita lihat kondisi anak kita dengan empati tadi. Atau dengan mungkin dia, aku pengen datang ke ulang tahun temen, Mama. Boleh dong. Ya memang ini sampai malam. Nanti aku pulangnya jam 8 deh, nggak sampai jam 10. Boleh ya Mama, nanti Mama jemput deh. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh pergi malam misalnya kita punya aturan begitu ketika masih SD atau SMP. Tapi dia pengen banget. Ya kita negosiable. Kita jadi orang tua yang tidak aku. Dan yang terakhir pastinya dari seni ini, dari akronim, senyum, mendidik anak, itu harus pakai seni ini ya. Ada senyum, empati, negosiable. di atas semua itu terus doakan anak-anak kita. Karena kita ini hanya dititipi tadi. Kita itu hanya dititipi anak. Kita itu orang tua yang saat ini di dunia bertanggung jawab. Tetapi sesungguhnya bahwa kita harus melibatkan yang menciptakan anak kita. Kita harus melibatkan yang membuat anak yang menciptakan itu supaya memang jalannya enggak keliru. Bawa anak-anak kita dalam doa. Ada lagu kan? Di doa ibuku nama ku disebut. Yakin enggak Pak Ibu setiap hari kita menyebut nama anak-anak kita dalam doa. Kalau tidak bisa terjadi relasi yang rusak atau relasi yang menyakitkan. Ada yang namanya inner chat. Nanti akan ada video yang enggak tahu bisa dibuka apa enggak ya kulit video ini nanti coba. itu ada namanya inner chat itu trauma-trauma masa kecil. Ketika dia dimaki-maki oleh ayahnya. Dia dimarah-marahin. Ternyata sampai dia sudah menikah sampai dia dewasa masih teringat saat dimaki-maki. Coba kita lihat bisakah videonya ditayangkan. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak bisa nanti kita lanjutkan. kalau bisa ini hanya gambaran bahwa ini loh kalau kita mendidik anak dan memiliki relasi yang enggak baik sejak kecil. Bisa suaranya? yang baju merah tadi adalah yang tua ini yang dewasa tadi. Suaranya bisa ini Bapaknya marah-marahin sampai dia nangis ketakutan. Sekarang dia sudah dewasa yang pakai baju sweater coklat berdiri tadi adalah anak kecil ini. dia sedih ketika mengingat puluhan tahun yang lalu. Dia diperlakukan oleh Pak dia ingin menangis rasanya. Mengingat sekian puluh tahun yang lalu. Dan itu bisa pulih luka itu. Sakit hati itu. Emosi yang negatif itu ketika dia bisa menerima masa kecilnya. Dia merangkul masa kecilnya. dia berdamai dengan masa kecilnya walaupun kita lihat matanya berkaca-kaca ya. Luka itu masih terasa. berdamai dengan masa lalu. Menerima luka masa kecil itu dan memaafkan papahnya yang memaki-maki tadi. Ini kan pribadi yang sama sebetulnya. dan dia akan bertanggung jawab. Oke, cukup. Jadi Pak Ibu, saya cuma mau katakan ketika relasi sejak kecil itu tidak baik, ada caki-maki, ada mungkin yang menghajar, ada yang menghantam, ada yang membenturkan ke dinding, ataupun mungkin kemarin saya punya klien itu, dia sampai mengunci di kamar mandi, tajam dipunci di luar rumah dalam kegelapan, kadang-kadang kalau jengkel dia dibawa ke lampu merah, ditinggalin untuk mengatakan kamu akan menjadi pengemis seperti itu. Kamu akan menjadi maaf kata gembel seperti itu. Dan dia ditinggalin tapi diawasi dari jauh. Anak ini ketakutan sekali. Dimaki-maki, dibiarkan menangis dalam kegelapan, serasa ditinggal sendirian. Tahu akibatnya apa? Sekarang kelas 2 SMA, dia menuntut perhatian yang luar biasa. Misalnya minta kuitio, kemudian sudah dibeliin kuitio, dia mengatakan tidak mau, ini kebanyakan kecak. Dibeliin yang asin yang tidak ada kecapnya, yang kurang, ini nggak enak, nggak ada rasa. Kasih kecap yang sedikit saja. Kemudian mandi, harus dituntun ke kamar mandi, sikat gigi, harus dibawain ke tempat tidurnya. Kalau nggak, dia nggak mau sikat gigi ke sekolah, nggak mau untuk mandi. Artinya hidupnya saat ini membebani mama papanya. Dan ketika ditanya, biarin saja. Dulu dia suka marah-marahin aku. Dulu dia suka memperalat aku. Sekarang, gentian saya dong. Saya kerjain dia. Saya senang mereka bingung. Itu Bapak-Ibu, akibatnya bisa se-extreme itu. Ini juga yang saya tangani. Menyedihkan sekali. Makanya yuk, kita belajar pakai seni ya. Dengan senyuman, empati, negosiabel, dengan doa-doa kita untuk membangun relasi yang baik. berikutnya. Jadi, relationship itu meliputi hubungan emosional. Hubungan emosional itu kebutuhan emosi anak kita. Jangan sampai tangki emosi anak kita kosong. Apa itu? Tinta kasih. Kebutuhan bahasa tinta harus dipenuhi. Kadang dipelukan, kadang sium. Kata-kata pujian, mama bangga punya anak kamu. Mama bersyukur punya anak kamu. Kemudian pola pikirnya juga. Kadang-kadang diajak ngobrol. Kalau begini gimana ya menurut kamu? Ketika anak-anak kita sudah SMP, SMA, mereka tidak lagi anak-anak yang harus nantiasa terus-menerus kita tuntut, kita ajar. Tetapi mereka menjadi sahabat kita. Sudah bukan saatnya lagi kita menanamkan banyak hal-hal yang larangkan. Karena otoritas itu banyakan disiplin, perintah itu ketika usia anak-anak sampai 12 tahun. SD, sekolah dasar. Tetapi begitu anak SMP, anak SMA, pralemaja-remaja, dia sudah growing. Dia sudah bertumbuh. Kadang-kadang pola pikirnya juga sudah bertumbuh kan. Dia kadang-kadang tidak sesuai dengan kendaraan kita, kita bisa bertanya. Menurut kamu kalau lebih mana yang lebih baik? Ini atau itu? Menurut kamu gimana? Jadi kita ada pola pikir ya, kita coba dekat dengan anak kita supaya bisa nyambung. Kadang-kadang ada anak-anak sudah tidak ngobrol sama papa-mamanya, tidak mau ngobrol dengan kita, khususnya kadang-kadang bawel. Kadang-kadang mereka berpikir ah percuma ngomong sama mama, nanti malah disalah-salain. Kamu sih, saya mau cerita Tante, tapi ujung-ujungnya saya dimarahin. Males jadinya. Kita jadi kayak gitu, tidak ada kedekatan pemikiran, emosionalnya nggak dekat, kemudian jarang dengan nilai-nilai keagamaannya. Anak-anak harus dilatih untuk terus punya etika, moralitas, religiositas. Relasi itu meliputi sebanyak dan sedalam itu Bapak-Ibu. Kalau ke masjid, yuk ke masjid doa, kerja maaf. Siapa? Bapak yang jadi imamnya. Ibunya juga mendukung. Lima waktu, kalau pemain puasa juga kasih teladan role model yang baik. Kalau Kristen ya ada, mungkin sebah keluarga saat teduh. Bagaimana? Itu refleksi buat kita orang tua yang saat ini bersyukur ikut program Happy Parenting-nya bersama Pak Jarod. Ketemu kembali dengan Ibu Her, psikolog yang luar biasa dan saya, konsulor juga dengan berbagai macam kasus konsuling. Kita dibuatkan, kita dibukakan, disegarkan akan peran kita sebagai orang tua. Karena banyak orang tua yang sekedar berstatus orang tua, tapi perannya masih jauh. Oke, berikutnya. Relasi yang sakit, relasi yang rusak. Kenapa bisa begitu? Karena kita orang tua punya idealisme dalam diri kita. Anakku harus juara, misalnya gitu. Kemarin saya mengisi di sebuah podcast radio ketika anak Anda tidak berprestasi temanya itu. Bagaimana ini Ibu Krisna? Kalau anak tidak berprestasi? Saya balik bertanya. Apalah artinya prestasi, tetapi karakter goblok? Apalah artinya prestasi, tetapi hatinya keras? Membeku, tidak punya tenggang rasa, tidak punya tepos liroh, tidak punya etika unggah-unggu kesepanan. Dan kalau Anda ingin anak-anak berprestasi, Anda sendiri harus intropeksi. Prestasi apa yang sudah Anda raik. Seberapa dalam Anda memberikan waktu Anda selama ini? Jangan sampai kita hanya ambisi-ambisi idealisme. Sampai kemudian ada komentar pendengar yang mengatakan, saya bersyukur mendengar siaran ini karena selama ini saya selalu menutup anak saya ranking 1. Dapat nilai 7 yang saya hajar. Dapat nilai 8 saya maki-maki. Minimal 9. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa bukan itu yang dicari. Karena anak ketika dituntut terus tanpa ada diimbangi kasih sayang. Hanya idealisme orang tuanya saja yang harus dipenuhi, tentu anak akan tertekan. Anak mengikuti terus kemauan orang tua, anak bisa stres. Dan kalau stres, ada kecemasan yang luar biasa, bisa terjadi gangguan. Kemarin Buiar sudah menjelaskan bisa bipolar, bisa dia kemudian kayak punya kalian yang membuat buku namanya God is bigger than my bipolar disorder. Karena dia betul-betul anak pandai sekali. Tapi dia mengalami kecemasan-kecemasan yang luar biasa. Sampai dia menulis buku yang luar biasa. Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah bipolar atau gangguan bipolar saya. Jadi, yuk apa yang kita harapkan kadang-kadang kalau tak sesuai, itu juga membuat relationship. Karena kenyataan yang ada kok tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya kita menaruh harapannya itu jangan cuma kepada anak, tetapi juga pada Tuhan. Dan kita selalu mengharapkan anak selaras dengan apa maunya Tuhan. Jangan kita sendiri. Karena kita manusia itu kan egois. Maunya cuma untuk wah kamu nanti kalau juara hebat, kamu bangga, kamu bisa rangking satu. Misalnya, kita harus memuji karakter anak kita daripada atribut-atribut kebanggaan yang lainnya yang prestasinya boleh kita mensyukurinya, tetapi tetap mengatakan dalam kerendahan hati. Semua ini kamu peroleh karena memang tak lepas dari campur tangan Tuhan. Real sensik pola asli yang keliru, banyak menuntut otoriter atau memanjakan, akhirnya anak bisa memanipulasi kita atau masa bodoh sehingga anak pun juga dengan kita semena-mena. Yang baik pola asuhnya adalah pola asuh yang demokratis. Ada tuntutan tetapi juga ada kasih sayang. Disiplin dan kasih sayang itu berimbang. Itu nyamanya demokratis. Ada kita memfasilitasi. Itu yang kadang-kadang kita tidak paham. Kemudian di resensik bisa terjadi juga karena tidak memahami kebutuhan anak. Kebutuhan anak dicintai, diterima, jangan dibanding-bandingkan. Aku mau mencintaimu, aku mau cintai kekuranganmu. Itu kan ada lagu itu lagunya Once, termasuk dengan anak kita, cintai kekurangan anak kita. Anak saya Dandi yang sekarang bantu saya sing. Langgaran kalau ke sekolah matematika merah. Saya katakan ke dia, mamah dulu juga merah terus. Mamah itu dinamnya jam 4,5 kali waktu SD. SMP 5 kayaknya. Jadi tidak apa-apa anak. Kamu kan pinter di Bahasa Indonesia. Saya lihat yang lainnya pandai. Kamu pinter di PPKN. Kamu pinter di sejarah. Kamu pinter di sosiologi. Artinya kamu pinter di hasalan. dihitungan kamu lemah itu mirip mama. Tidak apa-apa. Mama juga jadi orang sekarang. Dia senyum, senyum. Nanti kamu kuliah, ambil yang hapalan. Jangan ambil yang ada matematika. Biar kamu senang. Dan terbukti. Dia ambil jurusan hukum, lulus tepat waktu, IP di atas tiga, sekarang sudah bekerja. jadi sebagai orang tua jangan menuntut di kelemahan anak, tapi justru cintai apa yang memang anak gak bisa kita terima dan dukung apa yang dia suka. Anak kami dan itu suka musik. Kita fasilitasi. Dari kelas dua kita coba untuk piano dan bersyukur tahun 2018 dia ke Eropa. Nanti saya tunjukkan beberapa yang dia prestasinya. Jadi dipahami kebutuhan anak dan orang tua harus melepas anak jangan digodelin terus. Nanti anak gak growing. Mau belajar motor gak boleh, mau sana gak boleh. Jangan-jangan anak cuma cemas terus, kemudian bensi, kok gak boleh sih. Teman-temanku boleh, misalnya. Ini bisa mengganggu relasi. Berikutnya. Ini yang saya bilang tadi. Anak kami yang pertama, Chris Dandi atau Dandi ini, ketika tahun 2018 itu ke Yunani di Atena itu ya. Ini Yunani waktu itu dia mengatakan aku sampai mau menangis loh mencium apa namanya bendera soalnya ada di negeri orang hampir sebelah waktu itu. Ini kami yang perempuan tidak cheerleader sukanya. Kenapa nari-nari sampai dipundak kemudian dilempar-lempar kemudian kelihatan pahanya mama kok gak suka ya. Mama jangan kayak gitu anak teman-temanku orang tuanya melarang aku marah loh mereka marah juga mamahku puno puno banget aku gak suka melarang-larang jadi mamah jangan larang aku dan ternyata ketika saya tanya suami saya piye ini gimana nih anakmu ya suka nari-nari yang dilempar-lempar kemudian naik ke pundak namanya cheerleader apa kata suami doakan saja gak akan terjatuh gak akan kesleo gak akan sakit walaupun memang badannya juga biru-biru lebam-lebam karena mengangkat badan temannya mangkap badan temannya tapi kita hanya bisa doakan mempercayai dia memberikan kepercayaan kita komunikasikan sehingga dia bahagia bahagia bahkan dia menjadi kaptennya pemimpin di lapangannya beberapa kali menerai juara dengan dia sebagai pemimpinnya kemudian satunya itu adalah ketika dia ikut simulasi PBB dia mengatakan aku keterima loh yang gambar satunya dia mengatakan kalau ini enggak pandemi aku diundang ke negara negara ketemu teman-teman yang lain tapi karena pandemi lewat zoom aku menampilkan tarian menampilkan apa yang aku bisa bahasa inggris ketemu dengan teman dari ceko dari spanyol wah seru karena apa ya kita punya relasi yang baik untuk coba ngerti maunya anak yang tadi yang tadi juga dan ini kok tarik nanti kok tarik tidak apa-apa maksudnya banyak kalau kuliah nanggunya dia juga sebagai ketua di listra lingkungan seni tradisional yang main ampum kendang macam-macam dan justru itu yang membuat dia bisa sampai terpilih di audisi untuk ke Athena Yunani gitu ya bisa musik dan bisa tarian semuanya itu karena kita mencoba berkomunikasi kuncinya disitu oke next berikutnya ini tadi tentang anak kami ini kasus-kasus tadi sudah saya ceritakan jadi Bapak Ibu nanti boleh bertanya gitu ya nanti kalau bertanya langsung mau check bisa ke anak saya yang terus jandi karena saya disini agak kesulitan membuat saya memanfaat pakai HP supaya nanti dan saya menjawabnya next berikutnya ya relancersi ketika ada relasi yang rusak kita orang tua punya dua pilihan yang pertama kita bisa mengambil next slide berikutnya tentang bagaimana kita menangani secara distractif ini yang rusak ya karena yang bagus nanti adalah konstruktif yang distractif itu kita menyerang gara-gara kamu dibilangin ngayak kamu sih ya itu menyerang menyalahkan coba tadi kamu gak seperti itu salahnya kamu jadi kita merendahkan harga dirinya menyerah pribadinya mengintimidasi dengan mengatakan misalnya ya mama nanti akan gak mau makan kalau kamu pergi kalau kamu gak mau sekolah disini saja gitu ya adang-adang kita konflik gak mah aku pengen kuliah di luar kota aduh jangan dong gitu ya nanti mama sama siapa kalau mama sakit wah macam-macam kita mulai mengancam anak-anak kita nanti mama gak bayarin kamu karena ada kasus siapa yang ribut sama anaknya kemudian mama gak akan bayarin sekolah kamu ya main kekerasan ya dengan nampal dengan melempar memukul itu penanganan distractif yang tentu saja salah jangan ditiru jangan dipakai model ini tetapi next berikutnya yang kita pakai adalah yang konstruktif mendengarkan ya ketika anak ada masalah ada konflik ya coba kamu ngomong dulu ya kamu yang ngomong dulu ini kalau sudah SMP SMA anak-anak kita butuh untuk mengeluarkan pendapatnya ya kemudian kita memberikan solusi kemudian kita doakan sama-sama ketika memang sedang berkonflik supaya kemudian kita bisa tetap tenang dalam tinggal tenang ya ada kekuatan ada membangun relasi yang baik lagi sabar gitu ya bukan emosi yang positif kita sabar untuk menjadi orang tua tidak cukup sabar tapi juga panjang sabar gitu ya kemudian pastinya dikedepankan kasih apapun relasi sesulit apapun masalah apapun kedepankan cinta sehingga bisa saling memaafkan dan endingnya baik next berikutnya tetapi ini gak kampang makanya silahkan nanti tanya oke enggak lah kamu saling rendah hati ini ada kata-kata bijak ya yuk kita tuh bagi orang tua juga kalau salah ya minta maaf jangan kita merasal kita yang paling benar dan pinter anak-anak kadang-kala sudah stres loh dengan orang tua yang sukses dengan orang tua yang pandai kok dia enggak makanya kalau saya kadang-kadang sudah mesti merendah enggak apa-apa kalau anak saya emang nanti kalau enggak juara gimana anak saya dinda selalu rangking satu selalu rangking satu dalam SD SMP rangking kemarin ke pajajaran juga tanpa tes jadi bersyukur sekali tidak ada biaya yang dikeluarkan dia bisa masuk di pajajaran pilihan dia fakultas hukum juga sama kakaknya makanya kita harus rendah hati kita harus lemah lembut ya sabar kemudian menunjukkan cinta kasih kita dalam segala hal ketika anak sedang galau ketika dia sedang lemah saya waktu itu juga ngajar di sebuah universitas untuk mahasiswa yang baru masuk jadi ada mata kuliah namanya effective living saya tanyakan pada mahasiswa saya yang baru coba dalam temanya getting along with parents gitu ya jadi bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang tua adakah kesan-kesan kamu pada orang tua kamu yang membuat kamu bahagia dalam berrelasi dengan mama papa kamu ataupun yang membuat kamu terluka mereka pada nulis saya kasih waktu 30 menit untuk menulis mengisahkan gak cukup sampai waktunya habis ntar dulu ada yang sambil menangis ada yang menceritakan waktu saya putus cinta di SMA mama saya mengerti betul saya pulang sambil nangis kamu sedang diputus pacar kamu dia langsung mengerti perasaan saya saya ingat betul kok bisa ya mama saya itu ngerti saya itu anaknya bisa terbayang-bayang terus tapi ada juga yang memang saya ulang tahun malah diumelin dari ulang tahun saya saya benci ke mama saya itu ada juga yang memuliskan seperti itu jadi hati-hati Bapak Ibu relasi itu ketika baik juga akan terkenang terus tersimpan di memori anak kita ketika tidak baik juga akan terus disimpan kalau kita enggak segera meminta maaf memulihkan dan saling untuk berbuat kebaikan next berikutnya masih ada beberapa slide lagi sebelum nanti kita masuk ditanya jawab gitu ya akibat relationship bisa seperti gambar ini yang terbuluk adalah ketika kemudian orang tua berpisah kalau orang tua mau berpisah kemudian anak-anak yang ditanya ikut mama atau papa mereka enggak mau jawab karena mereka tidak mau dilahirkan pada orang tua yang berpisah sebetulnya dia cinta mamanya cinta papanya tetapi gara-gara relasi yang rusak orang tuanya anak jadi korban hati-hati sekali karena kalau anak korban keren bisa diibaratkan kayak anak itu berlari dengan kaki hanya satu jadi enggak bisa kenceng terseok-seok kalau enggak sungguh-sungguh bagaimana melipatkan Tuhan enggak sungguh-sungguh hadir enggak sungguh-sungguh membantu untuk cari figur yang lain entah kakeknya atau yang pasti percaraan tidak menanggung masalah tetapi kalau relasi buruk orang tua bisa terjadi percaraan dan itu imbasnya relasi yang buruk juga ke anak bisa terjadi karena orang tua yang terluka cenderung akan melukai juga oke next berikutnya itu akibat relationship yang sangat fatal mari kita pahami Sigmund Freud seorang ahli dalam ilmu perkembangan jiwa anak yang mengatakan seorang anak bukan mencari perhatian sekali lagi seorang anak bukan mencari perhatian tetapi mencari kasih sayang jadi kalau kadang-kadang nakal-nakal lari sana kemudian waduh kakinya lupain air atau kemudian merengek-rengek minta ini minta itu sebetulnya hanya mencari kasih sayang anda peluk anda ajak bicara anda ajak keluar sejenak berduaan senang-senang itu penting sekali kan itu kebutuhan anak jadi ingatlah hal ini next berikutnya pahami bahwa anak kita itu tidak akan mengingat kita sebagai orang tua yang sempurna melainkan mengingat kita orang tua yang mengasihi jadi anak pun sebetulnya tidak pernah menuntut kita untuk menjadi orang tua yang sempurna yang segala-galanya bisa yang hebat tetapi justru mereka lebih akan mengingat kita menilai kita mengasihi kita ketika kita orang tua juga sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan cara apa 5 bahasa cinta dicium dipeluk dipuji dilayani diajak quality time bahasa cinta kan itu memberikan hadiah-hadiah di momen-momen spesialnya next berikutnya jadi ini akan membantu anak-anak untuk bisa memiliki kedekatan dengan kita ketika kita mengedepankan kasih dalam berrelasi poinnya itu Bapak Ibu itu penjabarannya akan luas sekali kasih itu harus menerima kelemahannya kasih itu tidak banyak menuntut kasih itu harus hadir berkorban kita pahami bahwa sebagai orang tua kita hanya mempunyai waktu yang singkat untuk mengadakan hal-hal yang penting nilai-nilai kehidupan Bapak-Bapak ini yang penting menanamkan nilainya tanggung jawab menanamkan nilai-nilai integritas kejujuran pantang menyerah kemudian daya juang itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu lebih lagi yang mendukung dengan kelembutan mendoakan merawat kita punya waktu cuma sebentar kalau anak kita nanti sudah keluar negeri kuliah kemarin ada Bapak-Bapak nama Ibu-Ibu yang kesini menangis sedih karena nanti bulan Juni ini anak saya sudah keluar negeri untuk kuliah saya kok kayaknya masih belum siap tapi anaknya ingin ke sana saya bingung saya mengatakan anak anak yang menjalani belajar orang tua hanya mendukung walaupun berat belajar berempati jangan sampai mematahkan semangat anak bahkan kalau anak gagal mengatakan ini gara-gara papa gara-gara mama melarang aku ABCD misalnya itu ya Ibu Grisna iya pelolah hati kita regulasi emosi naik turunnya itu supaya kita tetap mampu menghadirkan emosi yang positif dalam relasi dengan anak-anak kita jadi relationship-nya bagus tidak terjadi yang namanya relationship atau relasi yang rusak ketika seorang tahu entah kita orang tua sebagai ibu maupun sebagai ayah bahwa diri kita tidak punya waktu lama lagi karena kita sakit siapapun yang di luar sana sudah sepoh sudah tua ketika seorang tahu dirinya akan meninggal tidak akan pernah kalau ada yang mengatakan seandainya saya ini masih punya waktu bekerja lebih lama seandainya saya ini punya waktu lebih banyak lagi untuk berbisnis untuk melakukan hobi tidak ada tetapi selalu yang diusapkan seandainya saya punya waktu lebih lama lagi buat keluarga saya buat anak-anak saya mari kita samkan ini Bapak Ibu ketika Tuhan masih memberikan anugerah waktu tersisa untuk kita mendampingi putra-putri anugerah Tuhan tadi titipan Tuhan dimana kita harus bertanggung jawab jadi role modelnya kita gunakan sebaik-baiknya karena hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang sementara tetapi kalau suami istri hubungan yang permanent selamanya hingga maut matian memisahkan tapi kalau anak-anak kita sementara nanti dia kuliah keluar kota keluar negeri kemudian dia menikah kita sudah harus mulai mengurangi peran kita biarkan dia bertumbuh dewasa dengan pilihan dan masa depannya next berikutnya masih ada satu klip lagi mungkin yang terakhir apa yang harus kita lakukan untuk menjaga relasi yang baik yang pertama banyak berdoa anak-anak kita di hadapan Tuhan dia yang tahu persis anak kita kita ini orang tua kan terbatas terbatas dalam memahami isi hati anak kita dalam memahami hobi Allah yang maha tidak terbatas yang mampu menyelami kedalaman hati anak kita kalau kita kadang-kadang tidak mengerti kadang-kadang ingin yang marah minta tolong supaya kita pun dikasih himat berhenti untuk saling menyalahkan menyalahkan anak menyalahkan pasangan kemudian saya sudah jelaskan tadi pahami bahasa cinta anak kita apakah sentuhan sehingga dia suka dipeluk dibelek dicium ataukah dia tindakan melayani sehingga dia suka ketika diambilkan makanan ketika dia diambilkan pensi warnanya atau waktu berkualitas dia suka diajak bercengkrama bermain bersama atau pemberian hadiah saat ulang tahun saat dia juara atau kata-kata pujian kamu hebat mama bersyukur punya anak kamu kamu anak yang luar biasa pinter ya sudah dirapikan tempat tidurnya aduh gitu ya jadi ini Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk di sesi yang pertama kalau saya ya tapi untuk keseluruhan kita sudah pertemuan yang ketiga dalam happy parenting ini dengan tema relationship dan relationship ya silahkan kalau Bapak Ibu mau bertanya saya lagi boleh ditulis pertanyaannya dan bisa juga ditujukan ke anak saya gitu ya terus Dandi disitu ya nanti dia akan membacakan dan saya akan menjawabnya nanti kita sampai yang sembilan nanti ya masih ada waktu cukup untuk kita berpanya jawab masih ada 45 menit silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya saya sudah satu jam menjelaskan ini ya harapannya tentu apa namanya ada banyak yang masukkan kita pelajari bersama ada Ibu Radho gitu ya ini siapa ini Bapak Julius Judianto silahkan kalau mau bertanya ada juga Sumiati gitu ya atau mau on camp Bapak Ibu kemudian mau bertanya langsung ada juga Ibu Veronica Ibu Leni Ibu Fani Ibu Leni ada pertanyaan itu Ibu beda tipis anak perasaan ingin memperhatikan dan apa coba Mas Dandi dibacakan ya pertanyaan Ibu Leni pertanyaan dari Ibu Leni adalah perbedaan tipis antara perasaan ingin perlihatkan kasih kepada anak kita dengan memanjakan batasannya bagaimana Bu baik pertanyaan yang bagus gimana ini ya membedakan bahwa kita ini adalah kasih dan memanjakan kalau memanjakan tentu kadang-kala enggak ada momen apa-apa kita memberikan ya kadang-kala mau aku pengen ganti ini kasih padahal kemarin juga sepatunya masih baru bulan lalu dua bulan lagi ini ada model baru aku pengen kayak gini kayak temenku dikasih atau mungkin mama aku pengen diambilkan makanan padahal dia santai main game kalau kita kasihkan eh ayo taruh dulu gadgetnya Tuhan kasih tangan Tuhan kasih kaki kan anak pinter kan bisa ambil sendiri ayo yuk mama gandeng yuk ambil sendiri entar dulu ya boleh lima menit lagi ya taruh kemudian mangil makan sendiri itu namanya kasih kita tidak kemudian mencasi maki tapi kemudian eh kamu punya tangan punya kaki yuk mama bantu yuk mama gandeng ketika masih TK masih SD tapi kalau memanjakan pasti suapin suapin dia main game ini kita harus bisa membedakan kalau kasih tentunya itu mendidik akan membangun karakter yang lebih baik akan memberikan rasa aman dalam diri anak yang tentram karena dia akan terlatih belajar itu kan begitu tetapi ketika itu memanjakan akan membuat anak itu apa ya kita melumpuhkan anak sendiri mama aku mau cepat-cepat bawain tasku dibawain tas ke sekolah pakai sepatuku ya perintah perintah terus dan kita memanjakan mengiyakan terus padahal dia bisa melakukan dia bisa melakukan dan waktunya ada dan tidak mengganggu dia kenapa kita harus mengikuti apa maunya anak itu namanya memanjakan kita gak mendidik bahkan mungkin maafkan saya mengkerdilkan anak kita gak mempercayai anak kita gak pernah melatih otot-ototnya pikirannya gitu ya jadi tipis sih memang bedanya bu Leni saya setuju gitu ya tipis kan perbedaannya antara perbuatan cinta kasih dan memanjakan tapi kalau memanjakan itu pasti tidak mendidik jadi kita kadangkala orang tua itu kan karena sudah pulangnya malam dalam bekerja kok anak minta-minta agak rewel kita gak tega gitu ya sebagai kompensasi saya bekerja sudah sampai larut malam apa-apa dipenuhi minta disuapin minta kemudian belum mandi dimandiin pada udah besar minta main gadget sampai larut malam daripada rewel deh ini kan memanjakan gak boleh ini sudah jam 10 malam sudah jam 9 malam jadi ada aturannya itu cinta kasih tidak selalu mengizinkan tetapi kita mencoba untuk memberikan untuk kebaikan anak segitu ya sudah banyak pertanyaan ini silahkan pertanyaan yang kedua ya ada yang rest hand di ada yang boleh silahkan Ibu Vera mungkin mau langsung ditanyakan Ibu silahkan yang rest hand Ibu Vera mau rest hand mau bertanya langsung bisa unmute dulu oke baik terima kasih banyak selamat malam Ibu Masya Allah bahagia sekali mohon maaf saya off camp ya saya mau tanya gini anak saya itu sekarang umurnya sudah 22 tahun dia tuh pendiam sekali berbeda banget sama saya gitu ya saya tuh gak tau ya apakah dia mempunyai luka batin atau enggak tertutup sekali orangnya terus saya masuk melalui pendekatan apapun anak ini itu cuek banget gitu tapi baik sama saya misalnya kalau saya butuh apa nanti dia bantu gitu pokoknya pasti dia bantu tetapi yang saya bingung kok ini anak saya perlumpuan ya karena saya sukanya bersih-bersih gitu terkadang saya suka geregetan terus apa namanya saya sih sekarang gak ngomel kalau ngomel saya dalam waktu cuma ngomongin aja biarin aja udah gak apa-apa kamu mah pokoknya calon orang kaya deh entar pembantunya lima udah lu gak usah bebenah gak usah capek saya akhirnya jadinya ngomongnya gitu nah pertanyaan saya itu ngelukai anak saya gak ya tapi ngelukai sih kayaknya ya bu aduh jadi saya jadi ter gimana pertanyaan saya gimana ya bu menghadapi anak yang usianya bukan remaja lah ya dan anak saya satu bu karena perempuan ini gak mau pacaran gitu loh kan harusnya udah punya pacar gitu ya ini gak mau gitu saya jadi bingung makanya saya mau bertanya sama ibu apa yang harus saya lakukan seperti itu bu terima kasih banyak baik baik bu Fira terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik gitu ya anak perempuan usia 22 tahun gitu ya pengennya orang tua ya udah punya pacar lah ya tapi ini kok pendiem sekali sepertinya kok kayaknya ya cuek padahal sebenarnya baik apa yang ibu minta juga dia mau tapi kok kayaknya juga gak pernah mau bantu-bantu beresin rumah gitu ya padahal ibunya udah geregeten sampai ngomong yaudah gak usah ngapain punya pembantu lima juga gak apa-apa kalau kamu melukai apa tidak ya tergantung kita ngomongnya kalau kita ngomongnya sambil senyum nanti mau punya pembantu lima kamu punya pembantu lima sehingga gak mau beres-beres ini ini hebat dong gitu ya nah itu mungkin sambil kita tepuk-tepuk bundanya tidak melukai tetapi kalau nada kita sinis kemudian kita sambil ngomong bisa jadi itu melukai kenapa bisa seperti ini sekarang coba ibu instrupeksi diri ya bagaimana relasi ibu dengan suami itu yang pertama karena kadangkala kalau relasi gak bagus dengan keluarga itu membuat anak kurang respek dengan kita kalau gak respek ngapa-ngapain ya males ya sebel gitu loh rasanya itu kalau ngomong anak tempatnya ada yang counseling ke saya suami istri itu ya itu mengatakan istrinya saya gak terima suami saya mengatakan aku es enak kayak raimu artinya saya udah muak lihat muka kamu mungkin kita bergetarnya kayak gitu ya Bu Vera nah itu cek dulu satu hubungan relasi ibu dengan suami bagaimana yang kedua bagaimana selama ini dalam keluarga itu kok dia pendiem adakah yang pendiem entah ibu atau suami itu yang harus juga dipikirkan yang sehari-hari juga cuek mau gaul gitu ya itu bagian dari ada genetik masa bodoh cuek gak gaul kurang relasi dengan orang luar pengennya kita hai sana hai sini main ke sana yang kongko-kongko udah 22 tahun perempuan gitu ya bersih-bersih itulah pikiran kita sebagai orang tua itu yang di awal tadi saya katakan yang seni E-nya M4 seandainya ibu yang dalam rumah entah bapaknya kayaknya bapaknya ibu kan ibu vera kan doyan bicara nih bagus nih bicara nya itu berarti genetiknya dari bapaknya dan kalau relasi kurang bagus perannya atau mungkin kita juga banyakkan ngomel ribu terus pada pasangan dia sendiri kan jadi ga enak ga suka ke ibu tapi diem ga bisa apa-apa ga suka ke suami juga mungkin karena kekurangan-kekurangan ke bapaknya itu itu bisa jadi tetapi juga mungkin ada luka dengan faktor di luar temen-temennya mungkin pernah membuli nah kalau saya sarankan lebih baik counseling dia bisa luas saya bicara kalau mau tapi kalau ga mau jangan pernah dipaksa karena counseling itu akan berhasil ketika dia sendiri sadar ada yang ga beres dengan diri saya ada yang perlu ditolong kalau dia fine-fine dengan seperti ini susah untuk counseling kira-kira gitu ya bu untuk inspropesi ke dalam diri kita bagaimana relasi ibu dengan suami dan adakah yang memang pendiam sehingga nurun genetiknya ke anak itu oke pertanyaan berikutnya ya pertanyaan berikutnya bagaimana kalau anak saya usianya sudah 15 tahun role modelnya role model ayahnya tidak tepat tidak tanggung jawab secara finansial tidak berperan sebagai seorang ayah bagaimana cara menasehati dengan tepat karena anak saya cowok oke beberapa waktu yang lalu saya mengisi di radio dengan suami saya temanya fenomena fatherless di Indonesia ya jadi fenomena fatherless itu ketiadaan bapak bukan tiada orang tuanya meninggal beda lagi itu kasus ceritanya tapi ketidakhadiran sosok ayah ketidakhadiran role model ayah pada dia ada dia hidup tetapi tidak pernah berperan sebagai ayah yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai daya juang integritas memberikan teladan sebagai pahlawan tapi ini tidak pernah sehingga gimana nih anak saya ketika tidak memperoleh peran kehadiran ayahnya di usia 15 tahun pasti dampak dari fatherless itu adalah dia tidak percaya diri dia kurang percaya diri merasa emosi kosong karena dia butuh sosok ayah yang se-gender dia kan cowok anak kita butuh sosok yang se-gender entah belajar naik mobil entah main layangan entah diajak ke bekel dia butuh itu sesungguhnya ini yang tidak bisa dilakukan ibu secara maksimal dia butuh sosok ayah kalau tidak ada sosoknya tidak tidak berperan dia menjadi sekali lagi pribadi yang pesimis minder tangki emosinya kosong tidak penuh merasa dicintai sehingga dikit-dikit bisa baperan daya jual juga kurang untuk belajar juga bisa nilai-nilainya menurun karena apa yang diharapkan tidak dia miliki dia gampang cemas gampang putus asa makanya ibu penolongnya untuk berkata kepada suami anakmu butuh ini lupa tapi masalahnya adalah ketika relasi ibu dan bapak tidak baik ini menjadi persoalan sehingga bagaimana mungkin kita mau memberikan masukan timbuan ke suami kita bermanja-manja tolonglah anak kita kalau relasi kita tidak bagus kemudian bapaknya juga terwek relasinya tidak bagus ke anak masa bodoh ya sudah dampaknya itu dia kurang percaya diri dia tidak optimis dan dia akan harus kasih sayang gampang menyerah terima kasih yuk next berikutnya pertanyaannya cukup banyak nih mungkin tadi ada pertanyaannya belum dijawab bagaimana cara menasehati dengan tepat bagaimana cara menasehati dengan tepat jadi kita harus katakan hidup kamu tidak tergantung dari bapakmu ya nak mama yang bisa merasakan kamu butuh papa yang mencintai kamu butuh papa yang hadir untuk menolong untuk menolong kamu papa ngerti mama ngerti itu namanya kita berempati tetapi ternyata papa sulit coba nanti mama bicara ke papa ya mama bicara ke papa tapi kok papa memang masih sulit hidup kamu tidak tergantung papa hidup kamu tergantung kamu sendiri ya mama akan doain kamu ada kesulitan apa ngomong ke mama atau bisa juga kita ada figur lain yang menolong entah itu omnya yang dia suka dia merasa menghormati dalam sebulan sekali mungkin bisa hadir dua minggu sekali itu juga akan menolong untuk bisa menyebaskani pikiran-pikiran anak ibu begitu next berikutnya ibu kalau saya mendekati anak saya mesti selalu saja habis itu minta sesuatu yang susah saya kasih seperti sepeda motor sebelum umurnya lalu barang-barang mahal lainnya bagaimana cara saya memberi pengertian atas hal tersebut baik terima kasih pertanyaannya jadi saya pada anak-anaknya juga melatih untuk tidak hambur terhadap materi artinya jangan biasakan anak itu memperoleh sesuatu bahkan kemewahan tanpa ada momen jadi kalau memang mau memberikan itu ketika ada momen misalnya ada motor ya nanti kalau kamu sudah lulus SMA sudah 17 tahun anak kami dandi dulu malah bikin sim dulu gitu ya baru kita beliin motor apaan sudah 17 tahun sudah masih tidak SMA gitu ya kemudian juga dikatakan bahwa kalau minta sesuatu yang cukup mahal ulang tahun kamu kapan sih ya ya kenaikannya kapan ya kelasnya kamu lombanya kapan ya artinya kita bukan mengatakan bahwa berserah tetapi melatih anak-anak menghargai dengan materi jadi kita katakan mama ngerti kamu butuh ya mama ngerti kamu pengen tapi ini harganya kan juga gak sedikit nak motor baru boleh kalau kamu udah punya SIM kamu siap berapa 15 ya nanti deh ya boleh sambil belajar-belajar di lingkungan kita jangan jauh-jauh mungkin nanti udah kurang-kurang setengah tahun udah 17 jadi kita berikan memang ada momen dan memang ada ada apa ya apa ya istilahnya sesuatu yang membuat dia menghargai entah di momen tahun baru entah di momen dia ulang tahun kenaikan kelas yang sesuai usia supaya anak belajar menghargai materi anak-anak kami terlatih untuk itu makanya sampai sekarang juga jarang yang hambur kalau kami kapan itu ke bangkok gitu ya ke 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 Malaysia berempat ya ketika saya tanyakan ayo Dandi Dinda ambil satu-satu pengen apa enggak ah mama aja mama yang sering tampil jadi karena terlatih itu dari kecil kita tidak membiasakan dia dengan materi dan saya katakan memang kalau minta sesuatu ketika ada momen begitu bu kira-kira dalam berbicara aku ngerti saya ngerti kamu butuh kamu pengen tapi harganya kan enggak enggak murah tunggu ya nanti kalau kamu pas ulang tahun kesekian misalnya begitu terima kasih next berikutnya seorang anak bukan mencari perhatian tapi justru kita yang harus memberikan perhatian untuk menyatakan kasih yang anak butuhkan berkaitan dengan waktu berapa persen kira-kira dari waktu yang dari waktu yang kita punya itu dibutuhkan untuk memperhatikan anak ya pastinya kalau anak kita masih kecil itu jauh lebih memberikan perhatian ya karena untuk menanamkan nilai-nilai yang fundasi dasar dalam mendidik ya tentang kejujuran tentang keberanian tentang motoriknya tentang etika moralitasnya sehingga kayak Pak Jarod waktu yang pertama ketika memang sudah ditanamkan saya enggak khawatir anak saya 15 tahun sudah keluar negeri ya ketika sudah menikah saling jodoh karena juga enggak khawatir dengan budaya-budaya mungkin karena sudah nilai doanya keimanannya karakternya sudah dibentuk sudah kecil jadi ketika masih kecil banyaklah waktu untuk anak kita saya bekerja awalnya full time 3 tahun kemudian terakhir anak kami dan Dini kemudian saya ambil yang part time konselor di fokus on the family atau fokus pada keluarga 15 tahun 15 tahun saya part time pulang jam 12 supaya apa saya masih bisa memeluk anak saya menyusui anak saya saya pulang pergi cari waktu itu belum punya rumah montraan yang dekat dengan kantor saya sehingga kalau pas siang saya langsung pulang memberikan asli saya memompak ini Dandi sampai sekarang bisa gede seperti ini dulu riwayatnya seperti itu kemudian setelah itu saya berpindah juga di yang part time juga anak saya sudah beranjak remaja dewasa juga saya mencari yang ketika saya pulang dia juga sudah mau pulang jam 4 jam setengah 4 sebagai direktur di family first kurang lebih 5 tahun jadi kalau tadi apa namanya bagaimana untuk kita bisa memberikan kasih sayang kepada anak kita saya yakin bahwa kita memang harus memberikan perhatian dengan waktu yang cukup dengan kehadiran yang cukup supaya anak-anak kita bisa mengerti kalau memang dia dicintai tadi pertanyaannya begitu ya Kak pertanyaannya berapa persen dari waktu kita yang dibutuhkan untuk memperhatikan anak jadi kalau sejak kecil harus lebih banyak begitu sudah agak dewasa gitu ya kayak saya tadi saya bekerja mulai sore dulu mulai jam 12 ketika anak-anak masih kecil dan sampai TKFD ketika anak-anak SMP-SMA saya pindah sebagai director family first 5 tahun mereka sudah SMP sudah kuliah juga pulang sepengah 4 saya juga kerja yang sampai jam 4-an begitu jadi prosentasenya sebetulnya ketika kecil itu harus lebih banyak karena itu pundansi dasarnya kalau anak ditungguin kita tidur siang pulang juga kita sudah ada itu rasa aman sehingga anak-anak bertumbuh kembang dengan maksimal baik dari kognitifnya maupun hobi-hobinya kemudian kalau sudah dewasa nanti sebetulnya dalam sehari-hari kita tatap muka ngobrol 15 menit setengah jam itu kalau bisa tatap muka sudah bagus sekali artinya tanpa gadget yang pasti anak itu suka ketika kita sudah ada di rumah hadir kalau relasi kita baik tapi kalau relasi kita nggak baik kan aduh ngapain mama di rumah oh sebel deh mama di rumah kok sudah pulang sih mah nggak nginep aja kok sudah pulang sih mah nggak nanti malam aja pulangnya kalau relasi nggak baik jadi prosentasinya yuk banyak diberikan ketika masih kecil kemudian seiring dengan perkembangan usia kita menyesuaikan prosentasinya yang penting relasi komunikasi kita baik dekat semoga membantu next berikutnya tanyaan berikutnya bagaimana dengan anak remaja usia 16 tahun yang sering telat makan sehingga tidak bisa makan barang keluarga sering bermain gadget sering judes marah bila dinasehati tapi ini kondisinya ortunya tidak marah hanya menasehati kurang motivasi untuk belajar apakah harus dihadapi dengan seni senyum empati negotiable dan iman tadi bagaimana sarannya kalau sampai anak umur 16 tahun makan cuma dikit anak saya dinda itu kalau makan dinda itu umur 20 tahun bikin saya gregeten saya masakan yang cukup untuk 4 anak kalau dandi makan cukup suami juga tapi kalau dinda dinda ini mumpung anget jantungnya iya 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 tapi gak dimakan nanti kalau makan cuman dua sendok badan kurus gitu ya kayaknya aduh dinda mamanya yang gemuk ya nanti dikiranya mama gak kasih makan kamu tapi tersenyum gitu ya sayangnya enggak lah gak usah dengerin omongan orang kayak gitu katanya santai aja nanti kalau aku lapor pasti makan jadi juga gak beraturan kalau makan kreator bareng kalau pas keluar rumah kalau kurang dari berpegian kita di luar kemudian makan bareng tapi kalau sehari-hari dia pokoknya sore makan jam 5 sementara kami jam 6 setengah 7 yang lainnya yaudah ayo dinda makan kan aku udah makan tadi aku udah makan aku gak makan lagi pertama saya belajar toleransi karena dia mau nansing itu nanti aku bendut gak mau ya sudah saya belajar mengerti jadi selama dia gak sakit selama dia gak menjadi beban kita untuk kemudian kita minta untuk dipijetin ngeroin minta ini minta itu sok aja tetapi kok tadi kemudian kok jadi nilainya gak bagus kemudian niat belajar gak ada ya gak mungkin kita dengan senyuman doang itu gak menyelesaikan dengan kasih doang gak menyelesaikan ajak bicara ada apa dibalik ini kenapa kamu seperti ini boleh dong ngomong sama mama kalau perlu kalau anak kita perempuan ya kita sama ibunya empat mata keluar rumah dia sukanya apa oh sukanya dia kuektyo oh dia sukanya pempek oh dia sukanya bakso ajak ke warung yang dia suka kemudian makan kasih yang banyak yang memang dia suka apapun diberikan ya dalam arti makanan ya yang memang terukur lah gitu baru kemudian kenapa sih dek kalau kamu itu kok seperti ini itu nilai kamu turun ada apa kamu ada masalah dengan teman atau cerita dong ya kalau gak mau cerita gimana nih bu introspeksi adakah kesalahan dalam diri kita yang pernah melukai hati dia sehingga dia kemudian jutek judes dengan kita gak menghargai kita seenaknya sendiri hidupnya jangan-jangan ada yang melukai kita sikap kita sebagai orang tua atau kata-kata kita cek ya introspeksi kemudian kalau menemukan itu minta maaf apa karena mama pernah mengatakan ini ya apa karena mama pernah bersikap seperti ini maafin mama ya kalau memang itu yang membuat kamu jadi sikapnya seperti ini tolong maafin mama kira-kira begitu bu oke selanjutnya ada pertanyaan kembali bu anak saya perempuan terkecil umur 13 tahun saya merasa anaknya bosenan minta les macam-macam tapi hanya beberapa bulan sudah tidak mau les lagi misalkan yoga tadinya les lalu bosan dan bilang memangnya mami gak bosan ketika ditanya oleh ibunya kenapa berhenti lalu di waktu yang bersamaan dia minta les gitar dan badminton saya bilang nah nanti bosan lagi lalu anaknya ngedumel bilang ih mami mah payah nah ini bagaimana ya satu sisi kan dikatakan sebagai orang tua harus support dan coba semua sehingga kita tahu dimana talenta anak tersebut tapi di waktu bersamaan juga saya merasa anak ini bosenan dan menjadi membuang waktu untuk les-lesin macam-macam sesuai dengan keinginannya gimana cara motivasi anak supaya tidak bosenan baik ya ini dalam menggali bakat dan potensi anak kita ini masuk ini ya nanti saya jelaskan juga gitu ya jadi saya ingat dari waktu itu kecil itu les piano sekitar kelas 2 SD gitu ya awalnya dia drum dulu ya gitar bosan-bosan gitu ya ketika masih kecil ini anakku udah 13 tahun ya berarti sudah kelas 6 kelas 1 SMP ketika masih kecil sih kita bisa yaudah gak apa-apa ya sebulan bosen cari yang lain karena dia juga sedang menyesuaikan mana yang pas tetapi ketika sudah remaja kita bisa ajak bicara coba pilih salah satu dulu dan coba 6 bulan supaya kamu bisa merasakan manfaatnya memang kamu betul-betul susah baru pindah yang lain tetapi tetapi sebulan dua bulan ya itu juga saya berikan di anak kami dulu Dinda suka biola saya bilang dia minta biola ah tak dululah masih dia cuma minta-minta jangan-jangan gak serius kemudian ketika kami pergi di sebuah toko buku ada biola lagi dia nunjukin mau itu mau les itu kemudian saya katakan tapi harus 3 bulan loh ya gak boleh berhenti dulu kakak pernah dan itu berhenti sebulan berhenti ini dia menganggu akhirnya dia sudah menikmati dan dia minta memang ketika memang dia senang ya makanya ditanting ditanting itu apa ya ditanya dulu sambil senyum sambil berburau gitu ya boleh tetapi 6 bulan ya sebelum 6 bulan jangan pindah dulu oke gak jadi anak juga gak mempermainkan kita dia pertanggap dengan omongan dia dia gak akan mengatakan man payah mama-mama orangnya kayak gitu payah banget gitu ya mama sendiri gak bosen apa itu kan sebetulnya kadangkala hubungan kita mungkin terlalu dekat juga bisa anak bisa leluasa menyampaikan pendapatnya bisa juga kalau mau ngomong positifnya tetapi untuk kita kemudian gak mau dipermainkan oleh dia kita ngomong boleh sekarang mau satu dulu gak boleh pindah sebelum satu ini kamu memang bisa jadi kita sambil juga lembut ayo kita dukung kalau enggak ya mama juga gak mau yang mana dulu badminton atau musik coba kamu pikirkan dulu nanti kasih jawaban ke mama ya kemudian ketika udah 6 bulan dia tuh udah menikmati karena dia udah bisa orang dilatih terus tuh dalam 3 bulan 4 bulan pasti ada yang bisa lagunya favoritnya apa kemudian gaya untuk buru tangisnya kayak apa ya itu dia pasti sudah ada yang disukai tetapi kalau modelnya cuman memanipulasi kita seperti ini ini juga sebuah pertanyaan kenapa anak ini seperti ini kok sepertinya mempermainkan kita ada apa apakah kurang perhatian bagaimana waktu ibu dengan dia apakah ibu sebagai seorang pekerja keras yang pagi sampai malam yang tidak pernah punya waktu sehingga anak ini ada aja yang diminta-minta itu bagian dari kita perlu instropeksi diri begitu silahkan berikutnya oke ini masih nyambung tadi sepertinya dengan masalah les-lesan bu waktu anak-anak masih SD dan SMP saya selalu maksa les macam-macam karena persiapan SMA akan di kota besar tapi nampaknya anak-anak merasa gak happy karena kebetulan beberapa gurunya guru lesnya mungkin galak dan sekarang saya jadi merasa bersalah tapi bagaimana menebus rasa bersalah itu ya ya harus diakui gitu ya harus diakui kalau aduh mama jadi juga sedih ya menjadi beban kamu maksud mama itu kamu bisa lebih enjel meringankan kamu tapi malah gurunya galak ya bikin emosi gitu ya kalau kayak gitu cuma nyesel mama jadi kita berempati anak-anaknya kan marah-marah kesel stress nih ya kita ikut seolah-olah kita merasakan bahwa aduh di pihak dia yang gurunya galak kita udah capek-capek di lesin anak kami dan di dinda gak pernah les gitu ya karena memang ya usia anak-anak sebetulnya ya senang-senang aja kecuali musik loh ya kecuali musik itu kan memang untuk menyeimbangkan otak-otak kiri tetapi untuk mata-mata terima kasih Terima kasih. 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 Bu Krishna, tolong di-on suaranya, Bu. Bu Krishna masih di-miut. Suaranya belum keluar, Bu. Suaranya belum keluar, Bu. миberusaha crowe, Bu. Bu, Bu. Bu Zhao, Suai, Bu. Buat Medicaid. Terima kasih. 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 tadi belum terjawab semoga di lain waktu bisa terjawab lebih lagi atau ini soalnya kalau peserta menyalakan tidak bisa oh tidak bisa juga kalau baca di dekat sini karena laptopnya jadi mungkin sampai di sini dulu ya Bapak Ibu saya minta maaf karena kendala di dalam melanjutkan hingga tuntas kenapa Bapak Ibu tapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu boleh kembali bertanya atau saya akan menjawab beberapa yang masih terpending terima kasih buat malam hari ini kita tuntaskan di jam 9 ini misalnya kalau di KWA juga tidak bisa karena ini pakai HP setelah berakhir bisa di chat ke BA pribadi saya nanti saya akan menjawab mungkin solusinya begitu ya Bapak Ibu terima kasih sekali dan minta maaf untuk ada kendala ini Bapak Ibu bisa bertanya langsung chat pribadi ke saya atau mungkin di grup juga nanti poin-poinnya akan saya jawab oke baik sampai terjumpa lagi di lain kesempatan sama-sama Ibu Fani terima kasih juga Ibu-ibu semuanya juga Ibu Leni tadi banyak juga yang bertanya ya Ibu Esther, Ibu Herianti semoga tidak mengurangi semangat kita thank you Ibu Leni tadi juga sudah on camp sebentar ini cantik-cantik ternyata ya Ibu Samiyati Simon hai Ibu gitu ya luar biasa Ibu Dernita gitu ya ternyata kalau buka-buka kameranya juga cantik-cantik ini ya oh Ibu Dernita thank you Ibu Dernita Manurung gitu ya ini kelihatan bling-blingnya terima kasih sama-sama Ibu Ratna ini ada Ibu Herianti kemarin juga yang membekali kita luar biasa ada Ibu Jarot ya Ibu Esther Ibu Sumiyati thank you Ibu Siana sama-sama terima kasih Ibu Siana lain kali kalau belajar dibuka kameranya gini ya walaupun dikit-dikit kan kelihatan senyumnya dan cantiknya tadi senyum kan membuat kita berhlasi ya berhlasi lebih dekat menerima anak kita mau ngertiin anak kita ya kamu punya beban apa stilnya kurang bagus ya Ibu oh iya betul ya kurang bagus tadi ya ini kayak bisa tadi mental gitu ya gak apa-apa ya oh habis mandi oh belum mandi buleni belum mandi aja udah cantik banget kok buleni tadi pakai kaos putih cantik gitu ya baik Ibu-Ibu tetap semangat gitu ya tetap semangat hari Rabu ini ada Pak Jarot Jumat Bu baik-baik semuanya tempat istirahat saya end ya Bu ya saya tutup zoomnya oke ya tutup boleh Bu Esther terima kasih Bu Esther terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya